Dua pria yang berprofesi sebagai nelayan harus berurusan dengan polisi setelah terungkap menjadi pengedar narkoba di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku beralasan terhimpit tekanan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Unit reskrim Polsek kawasan Muara Baru, Jakarta Utara menangkap dua orang pria di sebuah gudang di kawasan Pelabuhan Perikanan Nizam Zahman, Penjaringan Muara Baru. Saat penangkapan, petugas mendapati 11 paket kecil sabu ada pada mereka. Mereka pun langsung digiring ke kantor Polsek Muara Baru untuk dimintai keterangan. Ternyata kedua tersangka T dan S diketahui merupakan nelayan yang sering sandar di dermaga Pelabuhan Muara Baru. Menurut pengakuan para tersangka, mereka sudah selama 10 bulan terpaksa jadi pengedar narkoba karena terdesak kebutuhan ekonomi selama masa pandemi ini. Mereka biasa mengedarkan barang haram ini di seputar kawasan Pelabuhan dan juga di kawasan Penjaringan. Pesangkutan itu sehari-harinya bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Ikan Pelabuhan Muara Baru. Karena selama beberapa bulan ini karena adanya tekanan ekonomi dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan gaya hidupnya, menambah penghasilan daripada mereka dengan bersambil jualan narkoba jenis sabu-sabu. Hingga selasa siang, keduanya masih menjalani pemeriksaan penyidik polisi. Keduanya terancam Undang-Undang Narkoba Pasal 112 dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Ainyus melaporkan.